2026, kami mengadakan investigasi terhadap hasil autopsi yang ini, ini keterkaitan dengan meninggalnya keluarga Aibda Gusar Silahen yang terjadi pada tanda 15 Januari 2023, yang di rumahnya, yang terjadi, mengelukus kejadiannya di Jalan Pasar 1 dan Aman No. 16, Kelurahan Citarame, Kecamatan Medan, HPT, Kota Medan. di mana proses penyelidikan terhadap kasus ini saat ini ditangani oleh penyelidik dari posek Elbedia. Dari perkembangan penanganan perkara ini, kita melihat dan kita juga mempertanyakan, sudah mempertanyakan ke rumah sakit, bayangkari terkait dengan hasil autopsi dan bisumnya, di mana keterangan yang telah kita dapatkan daripada rumah sakit yang bertemu langsung dengan kepala rumah sakit, bahwa sifatnya masih menunggu hasil dari laboratorium pronsik terhadap hasil autopsinya. Dan dari berangkat dari situ, kita juga telah melakukan investigasi dan bertemu langsung dengan penyelidik, posek Elbedia, penyelidiknya, di mana dengan bertemu mereka juga menyampaikan hasil bisum dan autopsi dari rumah sakit belum diterima secara resmi oleh penyelidik, sehingga belum bisa memaparkan apa hasil daripada penyelidikan terhadap autopsinya. Di samping itu juga, pihak penyelidik juga sudah meminta dari kita untuk dihadirkan saksi diwawancarai, sudah dihadirkan dua orang saksi yang telah diwawancarai oleh penyelidik, pos Elbedia yaitu Nelson Manurung dan Sitorus, R. Sitorus, dan sudah diperiksa, dan juga permintaan dari penyelidik besok, hari Rabu, tanggal 1 Februari, diminta juga untuk dihadirkan saksi untuk diwawancarai terkait proses penyelidikan. Namun hal tersebut, dengan melihat investigasi kita, di mana pada waktu kejadian pertama sekali yang hadir dari pihak keluarga selain, yaitu R. Sitorus dan Nelson Manurung, yang dari keluarga yang pertama sekali pada tanggal 15 hadir di lokasi dan melakukan foto-foto terhadap dengan ditemukannya, ada pusat silain tergantung di lantai 2, dan dalam hasil foto-foto itu kita dapat melihat. Kita menduga ada kejanggalan-kejanggalan, yang mana dalam pemberitaan mulai tanggal 15 itu kita mendengar adanya dugaan sementara bunuh diri. Dengan hal ini, kita melihat dan kita mempelajari video-video dan foto-foto, dan dalam hasil foto itu kita melihat yang pertama posisi tubuh almarhum aibda gusar silain tergantung dengan tali rafia dan leher terikat dengan tali nilon dalam posisi longgar di depan pintu kamar mandi. Tubuh korban tergantung dan tidak melayang. Dengan posisi kaki tertekuk bersentur langsung ke lantai. Kita melihat telapak tangan kiri kanannya adalah dalam pedang kotor, segar dari jari kaki kanan. Kaki kanan kiri korban terlihat kotor berlumur, berlumur padahal posisi korban di lantai dua dan tidak ada lumpur. Kaki kanan dan kiri korban nampak lebam. Kaki kanan dan kiri terlihat menempel darah yang sudah mengering. Kaki kanan terlihat duga terbuka dengan darah segar. Di antara selah-selah jari kaki kanan korban terlihat duga dan darah. Kesanggalan-kesanggalan ini harus perlu diungkap ke publik dan diproses secara hukum. Dan harapan daripada keluarga, apakah ini bunuh diri atau tidak bunuh diri, hal ini perlu. Karena ini perintah undang-undang dan perintah hukum, ini perlu dibukakan apa yang menjadi penyebab dan motif kematian korban. Dan juga kita berharap kepada pihak kepolisian, agar terbuka dalam hal kenanganan proses penyelidikan ini, dan membuka seterang-terangnya. Dan kita juga menghargai proses penyelidikan oleh kepolisi, dan kita tidak boleh berasumsi begini seperti ini. Semua ini adalah dalam proses penyelidikan secara ilmiah yang melakukan polisi. Kita juga berharap, dan dari pihak kepolisian yang sangat berharap membantu, akan membantu, dan juga dari LPH, LPH Oras Bang Sobatak dan Perkumpulan Oras Bang Sobatak, membantu mendorong agar pihak kepolisian dalam hal melakukan penyelidikan ini terbuka, dan siap membantu apabila pihak kepolisian membutuhkan saksi-saksi, apakah yang ada di saat kejadian, ataupun memberikan keterangan terhadap pribadi daripada si korban. Samping itu juga perlu kami sampaikan, ini korban adalah seorang anggota polisi, kita berharap yang mana pada saat penguburannya, penguburannya langsung begitu dikuburkan tidak ada kekuat secara kepolisian. Hal ini juga harus menjadi perhatian, nantinya bagi pihak kepolisian. Kalau dari kita sendiri ada dugaan pembunuhan apa enggak ini Bang? Dalam kasusnya. Kalau dalam kasus ini, kalau ada dugaan pembunuhan, biarlah nanti itu kepolisian yang mengungkap, karena itu adalah proses pembuktian yang ilmiah. Kita tidak bisa menduga-duga apakah ini dibunuh, apakah ini bunuh diri. Yang semangat adalah proses. Yang artinya, hukum itu bisa dijalankan, apabila itu dijalankan dengan proses, akan terukapnya ini, apakah ini pun jadi penyebab dan motif kematian daripada korban. Kalau nanti hasil visum dan otopsi itu keluar dari kepolisian, bahwa itu tidak ada luka-luka yang mengarap pada pembunuhan, penganihan, dan yang lain-lain, itu langkah hukumnya akan diterapkan apa? Apakah membongkar mayat, ataupun yang lainnya? Kita bersedia untuk dilakukan eksormasi ulang, apabila itu dibutuhkan. Kalau memang itu dalam rangka pengubuk dan hukum, itu siap harus dilaksanakan. Itu kata perintah undang-undang, seperti itu. Tapi kalau rangka hukumnya akan kita lakukan ke depan apa, Bang? Rangka hukum kita lakukan ke depan, apabila nanti dugaan-dugaan ini tidak terungkap, kita akan tetap menyorakan. Kiranya ini terbuka, baik mulai dari tingkat kepolisian malam sampai tingkat terendah, ini jangan dianggap masalah kecil. Sudah buat laporan resmi belum ini, Bang? Berkait kejadian ini, Bang? Artinya kita tidak membuat laporan resmi, akan tetapi dengan pihak pendidik menelepon kita, meminta untuk dihadirkan, dan kita juga sudah membaca sekilas bekas di polisi, ini tindak lanjut pelaporan yang sudah dibuat polisi di polisi LBTIA, dan untuk melengkapi proses penyelidikan mereka, dan meminta saksi-saksi. Terima kasih telah menonton!